penyakit AIN penyakit AIN jadi gini AIN ini sejak zaman Nabi kan sudah ada ini dibuka lagi sessionnya khusus buat kakak Dewi jadi AIN ini teman-teman sekalian penyakit disebabkan oleh bisa karena ujian bisa juga karena hujatan, kebencian intinya hati yang bermasalah ya termasuk ke anak juga itu bisa kena AIN meskipun orang tuanya memujinya contoh begini iya anak kita lucu banget deh, iya anak kita cantik banget, iya pintar banget itu bisa menyebabkan anak itu sakit jatuh sakit saat itu juga maka dalam Islam diberi padoman ya untuk ketika memuji sesuatu maka ucapkanlah Masya Allah, Tabarakallah, itu dulu iya ngajimu bagus banget ya, nah gitu lah iya apamu macam-macam pujian, pujian yang baik ya yang betul-betul dengan niat yang baik itu juga bisa menjadi pemicuain apalagi yang buruk apalagi yang buruk ih aku benci banget sama orang itu aku sebel banget aku, 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 aku segala macam orang yang tadi ya disebutkan oleh orang tadi itu si A tadi itu itu bisa sakit karena ucapan tadi maka hati-hati dengan ucapan Nabi kita oleh salatu wassalam pernah disebutkan dalam sebuah riwayat ada Nabi mau naik onta lalu onta itu ini lihat, ini hewan ya kendaraan onta itu dimarahin disebutkan oleh pemiliknya dasar onta malas gara-gara ucapan tadi Nabi gak mau naik onta tadi karena onta tadi sudah terlaknat bahasanya, jadi hati-hati dengan sesuatu contoh dasar mobil jelek dasar mobil usang dasar-dasar A itu bisa kena laknat si kendaraan tadi repot kan urusannya kan nah jadi yang repot lagi adalah ketika A ini terlontar dari jadi maka jaga bener-bener hati kerjangan sampai A ini terlempar pada orang lain lalu pertanyaannya apa tuh namanya bagaimana cara mengatasinya ya kalau tahu kalau tahu siapa yang melempar A ini teman-teman sekalian maka yang melempar A ini itu berwudu dan air wudu yang ditampung dan dibasuhkan ke orang yang kena A ini kalau tahu tapi kalau tidak tahu kan repot nih misalkan si Fulanah atau si Fulan ini dia kena A ini karena saya dulu pernah kena A ini ya saya pernah kena A ini sahabat pun pernah kena A ini saya pernah kena A ini dan itu gak jelas sakitnya demam pada waktu tertentu tiba-tiba pusing segala macam macam-macam lah gak jelas sakitnya apa ya maka hati-hati dengan A ini ya nah tadi kalau tahu ya pakai air wudunya orang yang melempar tadi tapi kalau tidak tahu maka dirukiah pakai daun bidara daun bidara tujuh butir tujuh lembar diambil tumbuk-tumbuk tumbuk-tumbuk masukin dalam satu baskom atau ember kasih air terus dibacakan nanti ada tuh baca-bacaan rukiahnya bisa dilihat lah di browsing itu dibeli bukunya banyak tuh nah makanya makanya bagaimana cara kita menghindari air nah zikir pagi petang jangan lepas sodakoh jangan lepas setiap hari ya kemudian apalagi ya baca Quran berbuat baik ya itu termasuk yang salah satu cara mencegah mencegahin tadi ya termasuk kita bertaus ya kalau misalkan ada mengalami hati yang tidak tenang atau apa bertaus atau mungkin kan kalau teman-teman lihat itu kan kata Nabi SAW zikir pagi itu akan melindungi seseorang sampai sore harinya kan gitu nah sore hari suruh zikir petang kan antara badai asar sampai maghrib nah malamnya kita kan gak ada zikir kayak zikir pagi petang tapi Nabi SAW itu menganjurkan ada lagi zikir sebelum tidur minimal baca apa ayat kursi al-ikhlas alak-alak anas tiup usapkan ke badan nah itu salah satu caranya apalagi Anda nih saya pesan kepada kakak-kakak brand ambasador nih Anda harus jaga banget air ini nih karena serem kalau udah kena Ain tuh bahkan Nabi SAW mengatakan kalau bukan karena rahmat Allah maka akan banyak umatku yang mati karena Ain coba ngeri kan jadi hati-hati ya maka salah satu caranya adalah berzikir ya tadi saya katakan berzikir baca Quran ya sodakoh itu akan menghidari Ain begitu kakak Dewi semoga kita dijauhkan dari Ain ya haha ini namidu dengan hongkai kakak uh tulis yuk jadi Terima kasih telah menonton!